Kisah anggota polisi yang rela menjual perhiasan istri demi membangun gedung sekolah marginal menjadi perhatian Kapolda Riau Irjenpol Agong Setia Imam Effendi. Kapolda menyempatkan diri untuk mengunjungi sekolah di sebuah desa terpencil, Desa Batu Sasak, Kecamatan Kampar Kirihulu, Kabupaten Kampar Riau. Desa Batu Sasak terisolasi karena memang infrastruktur jalan yang tidak mendukung. Setelah melewati perjalanan 2 km dari pusat desa, Kapolda Riau tiba di sekolah marginal Sialang Harapan dan disambut oleh siswa, guru, Kapolres Kampar, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar serta masyarakat setempat. Bangunan sekolah marginal memang belum sepenuhnya rampung, namun kondisi ini jauh lebih baik dari sebelumnya, yang hanya terbuat dari papan dan berlantai kantanah. Berkat kepedulian seorang anggota polisi dari Satuan Lalu Lintas, Polda Riau, Bripka Roland Manurung, sekolah ini pun perlahan dibangun permanen. Di pelosok Riau ini, Kapolda Riau melihat semangat belajar luar biasa dari anak desa Batu Sasak. Kapolda menyempatkan diri mengajar matematika di hadapan semua murid yang berjumlah 14 itu. Usai memberi pelajaran kepada siswa, Kapolda Riau Irjenpol Agung Setia Imam Effendi mengatakan pihaknya ingin mewujudkan manusia unggul di Indonesia. Seperti yang dilakukan di sekolah terisolir di desa Batu Sasak, Kabupaten Kampar Riau. Ya, kita ingin mewujudkan manusia unggul di Indonesia. Dan hari ini manusia unggul itu ada di desa Batu Sasak. Sekolahan ini menginspirasi kita untuk mewujudkan bagaimana anak-anak di Batu Sasak ini, di Kabupaten Kampar, bisa maju terus sekolah. Dan mereka saya tadi lihat dan saya coba memberikan satu dua hal yang berhubungan dengan matematika mereka menyukai. Terasa ini satu hal yang baik. Karena kita tahu matematika menjadi hal yang akan bisa memajukan bangsa ini. Selain meminta dibangunkan gedung yang layak, para guru yang sudah mengajar belasan tahun di sekolah tersebut meminta kepada pemerintah Kampar untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan. Terima kasih telah menonton!